Pongo A.B.L.I. alias Orang Utan Sumatra, primata raksasa endemik daratan ini yang sederi tadi kita cari-cari. Pongo A.B.L.I. alias Orang Utan Sumatra, primata raksasa endemik daratan ini yang sederi tadi kita cari-cari. Setiap hari, kawalan kera besar liar ini berkeliling hutan. Berkelatung dari dahan ke dahan, menjelajah hutan, mencari makanan yang berupa buah-buahan. Tuhu Pongo memang bagai didesain untuk siap berakrobat seperti itu. Kuat dan elastis. Selain itu, mereka memang dibesarkan untuk menjadi penghuni ketinggian. Iya, orang hutan memang merupakan makhluk aborial sejati. Hampir 80% waktu hidup mereka lewatkan di atas kepohonan. Selain buah-buah hutan, mereka juga menyantap serangga kecil dan pucuk-pucuk daun. Termasuk bambu. Hijion ini berguna sebagai penetral racun dari makanan yang kerap mereka konsumsi. Orang hutan itu kalau makan buah, sering juga dimakan berikut sama minyak, berikutnya sama serat-serat kasar. Pokoknya, serah makan, nggak jarang dia duduk-duduk, terus-terusnya munyah-munyah, dan ngelepehin serat-serat kasar yang tadi dia makan. Nah, nama orang hutan berasal dari kosa kata Melayu. Orang artinya manusia, dan hutan artinya hutan. Ya, struktur mereka memang sangat mirip dengan postur cikal manusia. Lihat saja, tubuh besar tak berekor dengan lengan dan kaki panjang, serta susunan jemari yang mirip dengan milik kita. Tangan maupun kakinya berfungsi sama baiknya untuk mencengkram dan menggenggang. Si jantan biasanya bertubuh lebih besar. Androgen membuat bulu-bulu lebih banyak menghiasi tubuh dan wajahnya. Seekor jantan dewasa biasanya hidup sendirian, dan mereka mengampiri betina saat hendak berreproduksi. Pucu kanopi memang bagai nadi kehidupan di rimpa ini, terlebih bagi tanaman. Semakin menjulang tinggi, makin banyak pula mereka mendapat asupan surya sebagai bahan bakar fotosintesa. Termasuk liana. Untuk menempatkan daun-daunnya pada cahaya, batang liana kuat merambat memanjat pohon induk. Salur-salur liana pun menjadi bagian yang tak terpisahkan dari hutan tropis di mana saja. Tidak seperti tumbuhan epipit lainnya, akarnya liana itu tetap menancap di tanah untuk mendapatkan unsur arah. Sementara bakarnya, bentang perangkat menjulang sampai dengan kubu kilo-kilometer. Dalam hitungan tahun, batang liana tumbuh tebal, kuat sekaligus luntur. Wah, berayun di atas liana ternyata asik juga. Dan bukan cuma saya, orang hutan dan tarsan saja yang memanfaatkan liana. Penghuni hutan yang lain juga banyak yang menjadi lebih baik. Pengguna setia jalur-jalur bebas hambatan ini. Lihat saja, kawanan makak alias kera-kera ekor panjang, tak ketinggalan keluarga antropoda,